Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di video ketiga di video sebelumnya kita sudah menemukan satu kasus dimana Monty Stipen ada nilai yang mencurigakan kok satu bulan dikasih uang saku cuma 300 rupiah buat beli apa? kita akan cek, pasti ada yang salah pas ngisi survei sebelumnya kita akan melakukan yang namanya penyingkatan variable atau sekelompok variable kalau yang variable dependent karena cuma satu sebenarnya tidak usah disingkat cuma biar standar saja kita singkat saya akan singkat nama variable rokoknya menjadi ylist atau ylist dan kemudian variable-variable independent yang ada 1, 2, 3, 4 variable independent saya akan singkat jadi saya tidak akan nulis satu persatu variable independent ini cuma saya akan gabungkan menjadi xlist caranya adalah dengan menggunakan command global variable independent oke jadi command global ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya berfungsi untuk menyingkat sesuatu yang panjang menjadi sesuatu yang lebih ringkas oke saya akan singkat dulu ini ya bagi mahasiswa yang kemarin bingung ya kalau apa namanya membuat comment di do file kemudian kalian akan memberikan catatan ya perhatikan bahwa kalau yang warnanya hijau begini gitu warna hijau ya ini bukan bagian dari comment ya tapi ini catatan jadi kalau kalian run salah run ya kalau kalian tidak bisa membedakan dengan yang 3 garis miring seperti ini kemudian kalian run ya tidak akan keluar ya karena yang warnanya hijau ini bukan comment tapi catatan ya catatan pendek oke kita balik lagi saya akan ini saya kira sudah ini tidak perlu lagi oh yang ini saja sum rise atau sum ya saya ketik sum aja biar singkat jadi kita sudah lakukan ya disini ya di atas ini sama aja nih sum ini sama sum ini itu sama oke kita tidak akan melakukan lagi yang jelas kita sudah nemu tadi ada angka yang aneh untuk bond list typen jadi saya akan memunculkan ID nomor berapa saja yang bond list typennya kurang dari 500 ribu oke biar saya tahu ada berapa yang kira-kira bermasalah dengan nilai ini jangan 500 ribu deh misalnya 500 ribu aja tidak apa-apa oke kita coba dulu oke oh ini ya keluar nih ID nomor 48 nih ya nilainya 300 85 nilainya 600 174 sama 178 ya ini wang sakunya sama-sama 500 rupiah per bulan tidak mungkin oke jika ini adalah hasil survei yang kalian lakukan sendiri silahkan diubah kalau nemu hal yang aneh seperti ini dan kalian yakin itu salah tapi kalau kalian dapat datanya dari lembaga-lembaga internasional yang sudah sudah dipublish seperti IMF Bank Indonesia atau kalian nanti mungkin akan menggunakan data IFLS gitu ya gak usah diutak-atik lagi biarkan seperti itu seperti apa adanya oke walaupun ada angka yang aneh biarin aja cuman karena ini survei yang bikin saya dan yang ngisi kalian dan saya tahu beberapa mahasiswa itu tidak teliti dalam menjawab pertanyaan makanya saya akan ganti nilai-nilai yang aneh ini menjadi nilai yang menurut saya itu yang dia maksud ya 500 adalah 500 ribu misalnya 300 saya akan ubah menjadi 300 ribu caranya seperti ini oke kita akan replace nilai variable eh sorry nilai variable monolith stipend di observasi nomor 48 menjadi 300 ribu karena dia disini nulisnya 300 maksud dia pasti 300 ribu kan siapa sih id nomor 48 tinggal ketik aja misalnya karena disini gak ada namanya jadi kalian gak akan tahu namanya siapa tapi saya bisa cek dia kelas berapa list class if money stipend sama dengan 300 wah yang jelas dia dari kelas C susah nih ya saya ingin tahu nih kelas C idu nomor berapa dan tanggal lahirnya nih biar kalian penasaran 24 oktober 1999 bagi kelas C yang tanggal liarnya 24 oktober tahun 1999 ya kamu salah ngisi mbak atau mas gendernya apa ya kita cek gender wah pria ternyata waduh oke kita gak akan lanjutkan lagi biar nanti kalian cari sendiri ya oke kita akan ganti variable-variable ini nilainya dengan nilai yang menurut saya itu yang dia maksud kita execute oke wah ini masih ada sih id nomor 38 atau 173 tapi oke lah ini mungkin juga maksudnya 500 ribu tapi bisa juga sebulan cuma dikasih 50 ribu rupiah mungkin dia gak cuma buat beli bensin kali ya oke baik kita sudah memperbaiki beberapa observasi yang nilainya aneh oke kalian juga bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari di video pertemuan kelima untuk mencari tahu seperti apa sih visualisasi data yang kita gunakan disini karena variable numeriknya hanya monlist typen dan juga ipk difference maka kita akan coba bandingkan dua variable ini berdasarkan gendernya oke kita masuk ke graphics kemudian box plot oke kita akan cek apa judul ya mungkin monlist typenya dulu uang saku deh monlist typen bye gender atau sekarang di gender gak ada ya oh ada ada ini aja boleh kita y axis nya itu adalah selisih ipk meter master master pertama kemudian oke kita akan klik oh titles nya gini selisih ipk atau perbandingan selisih ipk semester terakhir dengan semester satu pria versus wanita oke kita klik oke masih muter muter stata saya baik sambil menunggu stata muter wah wah kok seperti ini pak grafik box plot nya ini kelihatannya kok wah ada yang aneh ini gimana pak kalau box plot nya seperti ini perhatikan di bagian pria ada satu observasi yang nilainya terlalu ekstrim sehingga dia tidak masuk ke range ini kemudian wanita itu ada dua oke sehingga box plot nya juga kelihatan aneh jadi kalau bahasa jawa nya ini kepeng nah tentu saja kita akan exclude ya tiga observasi ini dari visualisasi grafik biar kita bisa melihat visual grafik box plot nya dengan lebih bagus oke kita close dulu nah caranya gimana pak caranya adalah bentar ini kita copy dulu kita copy dulu komen nya biar kalian latihan juga kalau tidak pakai klik itu pakai sinteks bagaimana pak caranya tinggal di ini aja di copy waduh panjang sekali ini dia kalau kepanjangan seperti ini saatnya kalian menggunakan trik apa garis miring tiga seperti ini garis miring tiga di enter kalian tap sedikit kok masih tetap panjang pak ya gak apa-apa kalian kasih garis miring tiga lagi aja enter lagi wah wah masih panjang juga pak ya gak apa-apa tinggal di giniin lagi nah selesai apakah kalau seperti ini bisa tetap di execute ya bisa kita coba aja ini yang penting di blok semua kemudian ctrl d seperti biasa tuh keluar lagi kan gak masalah oke kemarin tuh ada mahasiswa nanya dia ngerun dari duvel seperti ini oh ya gak keluar karena hijau semua disini harus di enter dulu mbak ya seperti ini oke tapi ini tadi menghasilkan grafik yang masih aneh ya karena kita tahu ada tiga observasi yang nilainya aneh so kita akan cek ya data mana yang aneh sum jangan sum deh kalau sum ya coba dulu sum sum monthly styped by gender bisa gak nih kita coba kok gak bisa ini ada yang nilainya 50 ribu nih ini pasti yang tadi saya curigai tuh ya oke saya akan run lagi yang ini tuh ada 1 2 tapi tadi di gambar ada 3 coba kalau saya ubah ini jadi 500 ribu ada 1 yang 50 ribu 1 lagi 50 ribu yang 100 ribu ada berapa ada 2 ya oke biar lebih jelas saya perlu pakai histogram histogram normal ya biar ada kurva normalnya wah ya bisa kalian cek disini wah ternyata yang ekstrim itu bukan hanya ekstrim sangat kecil yang nilainya 50 ribu ternyata ada yang ekstrimnya sangat tinggi 2 juta 500 ribu sebulan wow luar biasa oke yang dimaksud kurva normal itu yang ini mbak mas ini jelas tidak normal tidak usah di test statistik sudah kelihatan kita akan buang observasi yang terlalu tinggi ini 2 juta 500 ribu dan tadi yang nilainya 50 ribu tapi dibuangnya tidak didalat maksudnya dibuang dalam hal atau dalam rangka kita melakukan box plotting ya box plotting oke nah kita lihat kalian sudah gambar box plot kan disini ya kita akan lakukan sekali lagi cuman kita lakukan dengan sedikit berbeda oke masih sama dengan yang tadi nah di bagian if oke disini diketik if create kalian masuk variable monolist type double click lebih dari sama dengan nah lebih dari sama dengan berapa 100 ribu karena tadi yang nilai ekstrim kan 50 ribu ya ekstrim rendahnya kita ingin variable observasi yang kita akan buat box plotnya adalah observasi yang uang sakonya lebih dari 100 ribu lebih dari atau sama dengan 100 ribu atau nah tau monolist type nya kalian copy paste aja kurang dari tadi ada satu nilai ekstrim yang terlalu besar 2.500.000 kita ganti disini 2.500.000 oke itu kita klik oke jadi garis lurus tegak seperti ini itu dibacanya adalah atau jadi ini comment if itu kita gunakan ketika kita ingin melakukan yang namanya restriksi atau batasan ya batasan biasanya macam-macam sih tapi dalam konteks ini batasan yang kita ingin set adalah batasan untuk nilai observasi tertentu jadi nilai observasi yang akan kita gunakan itu hanya observasi yang uang sakunya lebih dari 100.000 atau kurang dari 250.000 tapi ini salah kalau komennya gini saya ingin ya observasi yang digunakan itu kriterianya adalah seperti ini dan oke dan kita gunakan komen dan jadi hanya observasi yang nilainya lebih atau lebih dari atau sama dengan 100.000 dan kurang dari 2.500.000 yang akan kita gunakan kita klik oke kemudian kita klik oke lagi nah sekarang sudah bagus box plotnya karena nilai ekstrimnya sudah kita hilangkan dari grafik oh pak kok judul grafiknya oh enggak kelihatan semua enggak masalah kita tinggal klik kanan klik start graph editor dan kemudian kita akan apa namanya lakukan editing ini karena terlalu panjang ya coba kita ganti menjadi tiny wah kecil sekali kita ganti small wah kok small kita tinggal klik kiri tahan kemudian geser sini wah sudah benar kan atau medium small deh wah ini biar oke ini kalian setting manual ya kemudian ini graphnya by gender prianya itu terletak antara ini sampai ini ini kalian juga bisa edit ini skalanya oke skalanya klik sini sampai keluar kotak merahnya kemudian coba ganti small lagi very small oke kemudian ketik more kemudian nah number of tick nya diganti misalnya jadi 9 seperti ini kurang ya tambah lagi deh 11 wah skalanya jadi banyak nih ya kalian main-main disitu aja oke untuk yang kategori pria rentangnya mulai dari berapa nih ya 100 ribu sampai paling tinggi 2 juta yang wanita juga sama range nya oke cuman untuk sampel pria itu terletak antara 600 ribu sampai sekitar berapa 1,5 juta ya rupiah uang saku per bulannya dengan nilai median disini yang wanita juga sama cuman rentangnya untuk yang pria ini lebih lebar daripada yang wanita oke itu untuk box plot kalian bisa simpan ya ketik save disini misalnya box plot uang saku seperti ini save oke kemudian kita close nah biar gak lupa kalian save juga ini komennya di do file kalian oke copy paste disini nah terlalu panjang terlalu panjang pak ya caranya sama kayak tadi oke kita tap biar rapih ya biar rapih oke jangan lupa di save oke akhirnya kita bisa menggambar box plot untuk model list ipad nah ada satu variable lagi yang namanya gpa difference ya tadi ya kalian gak usah capek-capek ya melakukan klik yang sama untuk apa namanya variable gpa difference kalau kalian sudah hafal caranya ya kalian tinggal masuk lagi ke graphics box plot nah ini tinggal diganti aja ini di delete dulu masuk ke mana gpe div ada gak gpe gak keluar oh ini ipk div oke ya yss nya diganti ya oh yang tadi salah yang tadi harusnya monlist typen ya sorry ini yang selisih pk ini yang bener nih oke jadi yang tadi salah nih apa namanya judul grafiknya kalian perbaiki sendiri ya oke kita klik oke wah ini lihat kalau ada titik-titik seperti ini itu artinya ini adalah gpe difference yang ekstrim ya dibandingkan dengan sampel di pria itu ada yang ekstrim bawah jadi ipk nya ngedrop 1 misalnya dulu semester 1 pk nya 4 sekarang ipk nya tinggal 3 jadi turun kalau yang wanita ada yang naiknya banyak banget dan juga ada yang turunnya banyak banget oke jadi dari sini kalian bisa tahu nilai ekstrim so kita juga akan cek bagaimana distribusinya menggunakan histogram nanti ya ini saya mau copy dulu biar tidak lupa oke ini judulnya salah ya perbandingan uang saku bulanan uang bangsa kebulanan kemudian kemudian selamat menikmati save dulu kita akan lakukan histogramnya untuk yang IPK difference histogram untuk IPK difference normal by gender ini dia oke ya teman-teman secara visual histogramnya IPK difference nya cukup normal tapi kalau ingin yakin ya kalian pakai statistik ya pakai SK test kita lihat di wanita relatif normal cuma ada nilai ekstrim disini oke dan yang cowok ini nilai ekstrimnya mungkin ada disini nih oke dan disini jadi sama-sama punya nilai ekstrim dia tapi gak apa-apa oke kita akan lanjut di video kedua nanti kok video kedua video ketiga betul ya video ketiga atau video keempat pokoknya di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya melakukan model profit dan logit menggunakan stata sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati